Bangun malam ini keutamanya diantara jelas dan juga akan menjadikan terhalangi dari penyakit-penyakit yang berada di jasad ini. Jadi bangun malam itu bisa dijadikan terapi pengobatan di dalam penyakit-penyakit tertentu. Dan juga menjadikan dia tidak akan terjumus dalam urusan keharoman. Orang kalau biasa bangun malam itu cenderung cara pandangnya bijaksana, tutur katanya berbobot. Kemudian amalianya adalah amalia yang tidak ngelantur, amalia yang dibimbing oleh Allah. Makanya bangun malam bisa menjadikan dia tercegah dari urusan kemaksiatan. Tidak ada ahli tahajud kok suka main judi itu tidak ada. Ahli tahajud kok suka mabuk tidak ada itu. Biasanya yang melakui seperti itu tidak pernah bangun malam. Yang melakui seperti itu tidak pernah bangun malam. Karena bangun malam itu akan menjadi perisek bagi dia. Ini Rasulullah yang mengatakan, Man hatu na'li ismi akan menjadi pencegah dari kemaksiatan. Bangun malam yang benar. Watakfirulisai'at dan juga akan melebur segala dosa-dosa. Dengan bangun malam akan melebur dari segala dosa-dosa. Kebiasaan orang soleh mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ahli bangun malam itu pancaran wajahnya nampak. Sinar di wajahnya nampak. Tidak kusam, tidak ini, tidak itu. Ini secara-secara dohir. Kemudian selebihnya daripada itu adalah ini adalah kemuliaan di atas kemuliaan. Rindulah Anda bangun malam. Rindukan. Mungkin ada yang berkata, Pak Ustadz saya berat bangun malam. Pak Ustadz bagaimana caranya? Imam Ghazali menyebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayat. Kalau kamu ingin bisa belajar bangun malam, Biasakan tidur koilullah. Tidur koilullah. Koilullah itu hakikatnya sebelum duhur. Semoga tidur siang saja. Tapi tidur siang jangan terlalu banyak. Cukup koilullah. Koilullah itu sesaat. Orang yang tidur di siang hari sesaat itu sama seperti hanya orang sahur yang akan membantu kuatnya puasa di esok hari. Jadi yang tidur di siang hari itu akan bantu dia nanti di malam hari bangunnya gampang. Yang unik itu tidur siang hari bangun angel. Nah ini kan ajib ini orang. Kok ada orang kayak gitu? Nah ini makanya semuanya harus dilatih. Harus dilatih. Maka mula-mula mungkin sampai Masya Allah guru mulia kita Abu Yahya mengajarkan kepada kita. Mungkin ada seorang suami diajari oleh istrinya untuk bangun malam. Gak apa-apa. Mula-mula jam 3 dibangunin. Kok ternyata dia bangun dok gitu setengah jam kemudian tidur lagi gak apa-apa. Mungkin setengah tahun kayak gitu. Kemudian nanti setelah setengah tahun lagi dibangun lagi dibopong menuju kamar mandi. Laku ketiduran ya sudah gak apa-apa. Balik lagi. Iya kan gak apa-apa. Namanya orang proses lah. Sampai tahun yang kedua baru sudah saat itu sudah ngambil wudu. Eh ternyata setelah ngambil wudu tidur lagi. Ya sudah gak apa-apa. Tahun ketiga dia sudah bisa bangun menuju kamar mandi sendiri. Ngambil wudu. Langsung dia sholat dua rokaat. Nah ini. Kalau sudah dia bisa sholat dua rokaat. Maka disitulah dia mau menanti mengadu kepada Allah SWT. Pelan-pelan semuanya harus bisa bangun malam ya. Dilatih. Dilatih-dilatih harus bisa semuanya bangun malam. Berat Pak Ustadz. Ya inilah. Kalau gak dicoba ya berat. Kalau gak dicoba ya berat. Tapi orang-orang kalau sudah ahli bangun malam itu alarm gak berlaku. Kalau orang sudah biasa bangun malam alarm gak berlaku. Kita punya guru mulia Masya Allah. Mau datang jam satu, mau datang jam dua sudah setengah empat pasti bangun. Jam jika pasti bangun. Kan gitu kan. Tapi kalau gak biasa bangun. Speaker di telinganya gak kedengaran. Karena belum biasa. Biasa bangun malam. Maka ayo. Biasakan bangun malam. Biasakan bangun malam. Latihlah diri kita untuk bisa bangun malam. Sholat tahajud dua rokaat. Memang aturan dalam sholat tahajud adalah dianjurkan tidur dulu. Kalau belum tidur berarti belum bisa melaksanakan sholat tahajud. Tapi bisa melaksanakan sholat yang lainnya. Hajat, istighoro, mutlak, witir, tasbeh. Bisa. Namun sebisa mungkin bisa mengamalkan sholat tahajud. Yaitu istirahat dulu. Kemudian jangan lupa. Di saat kita sudah bangun malam. Guru kita Bu Yayah mengajarkan. Sebisa mungkin kalau bangun malam itu terbagi menjadi tiga. Satu. Berbanyak kamu sholat. Berbanyak kamu membaca Al-Quran. Dua. Merenung. Merenung. Urusan kepada orang tua. Urusan dengan pasangan. Urusan dengan tetangga. Urusan dengan anak. Anak, anak. Ini harus ada renungan. Urusan dengan sahabat. Urusan dengan kolega. Apakah sudah aku memberikan hak-hak mereka semuanya. Ada renungan seperti itu. Dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Setelah ada renungan seperti itu. Maka dia akan ada terenyuh di dalam hatinya. Akan ada. Ya Allah tadi aku bentak istriku. Ya Allah aku tadi melakukan ini. Ya Allah tadi aku melakukan ini. Maka kalau sudah terenyuh seperti itu. Maka panjatkan doa. Berbanyak saat itu mengadu. Nangis kepada Allah istighfar. Maka ketahui lah. Orang yang mudah menitikkan air mata. Karena takut kepada Allah. Maka air mata itu tidak akan sedih nanti di hari kiamat. Tidak. 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 Tidak.